Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat berdeler yang ada di seluruh Indonesia? Sekian lama tidak berjumpa lagi saatnya Ini saya selang-seling membuat konten juga Daripada gabut, mendingan ya saya buat konten, buat promo, buat sobat berdeler Genenja Sport yang ada di seluruh Indonesia Tentunya di pertengahan bulan September ini Itu ada promo menarik tentang selapan angin Yang tentunya saat ini nomor dari Genenja Sport sudah saya pegang sendiri Jadi kalau ada promo yang sebelumnya, kalau minat langsung saja hubungi saya Karena nomornya sudah diganti dengan admin saya sendiri Untuk nomornya ada baru juga Dan promonya juga saat ini ada yang terbaru yaitu Harga senapan angin PCP Predator Terbaik Full CNC 2024 Dan ini adalah Ada Predator Extreme Full CNC Yang kemarin ditunggu-tunggu Karena stoknya habis Untuk serinya ini masih menggunakan yang seri V3 Karena ada beberapa seri Ada V1, V2, V3, V4 Dan yang terbaru di bulan September Itu ada V5 juga Jadi yang saya review ini yang menggunakan laras pilihan dan juga serinya yang paling laris di kategori Predator Extreme Saya buat sobat berdeler yang ada di seluruh Indonesia Sebelum kita lanjutkan Untuk promo spesial bulan September ini Langkah lebih baiknya sobat berdeler Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe-nya Untuk menambah semangat saya dalam membuat konten-konten Dan juga promo-promo lainnya Yang tentunya Akan Mengejirkan dan juga akan murah sekali Untuk adga promonya Spesial bulan September ini Oke, kita langsung saja Mulai untuk pembahasannya Tentang Senapan angin Predator Extreme ini Yang saya rekomendasikan juga Buat para pemula Ataupun Buat sobat berdeler yang ingin Mempunyai Predator Fluency Yang cocok buat big game Dan juga buat long run tentunya Untuk popernya Disini menggunakan poper GTR Segitiga Yang tentunya bisa dimasuk-mundurkan Dan juga bisa dicopot Ini poper GTR Segitiga ini Sangat nyaman sekali Karena ada sandaran baunya Yang terbuat dari kawat mentah ini Dan kalau sobat berdeler membeli senapan angin Predator Extreme ini Tentunya sobat berdeler bisa Menukar popernya Mau poper yang kobra Atau canggul kobra itu Ataupun ya Canggul biasa juga bisa Kalau tidak suka segitiga Bisa diganti dengan poper Canggul Dan juga ini sudah Menggunakan poper lipat juga Sangat enteng sekali Untuk melipatnya tinggal dipincet Ada tombolnya tinggal dilipat seperti ini Disini juga ada setelan powernya Ada di dalam Poper lipat Jadi bisa buat big game Ataupun small game Mantap sekali Untuk handgunya ini Original Dari GTR juga Karena produk GTR itu Produk andalan di Genon Jaya Sport Yang selalu Saya gunakan Untuk keperluan senapan angin Khususnya Di jenis PCP Predator Ada Poli-polinya juga Dan Ini juga nyaman sekali Buat dipegang Kalau licin Ataupun berkeringat Itu tentunya Tidak mudah licin ya Karena kualitas Delipopo GTR ini Atau handgun GTR ini juga Mengutamakan Kualitas Dan juga Agar tidak licin Saat dipegang Untuk cembernya Disini masih menggunakan Cember dual Seri 7 Yang terbaru Dan juga Ketebalannya ini 30 Mili Ini sudah Full CNC Pengejaan full CNC Dan juga Dalamannya juga Stenis Kemarin itu Ada yang tanya Yang terbaru Mengapa sih bedanya Semi CNC Sama full CNC Sekarang Saya jelaskan Sedikit Tentang Perbedaan Semi CNC Dengan full CNC Kalau semi CNC Kalau semi CNC Itu pengejaannya Agak kasar Agak kasar Atau gimana Itu Pengajaannya Masih menggunakan Semi CNC Contohnya Kayak predator Berkuda X Predator Bullock Sama predator King Itu masih menggunakan Semi CNC Dan juga Dalamannya Itu masih menggunakan Bajah Bukan lagi Menggunakan Yang stelis Kalau full CNC Itu pengejaannya Full Mesin CNC Jadi manusia itu Tinggal Menjalankan Mesin Lewat komputer Atau laptop Nanti mesinnya Bisa Buat Chamber Sendiri Sesuai Dengan Desain Yang diterapkan Oleh Pihak Pembuatnya Contohnya Seperti ini Seperti itu Dan juga Untuk Chambernya Disini Full CNC Itu Pastinya Lebih tebal Dan juga Lebih awet Juga Untuk Chambernya Serta Dalamannya Itu Menggunakan Dalaman Hammer Stainless Menggunakan Dalaman Hammer Stainless Bukan lagi Menggunakan Dalaman Bajah Contohnya Seperti itu Ya Penjelasannya Sedikit Kenapa Ada yang Bajah Ada yang Stainless Kalau Bajah Itu Bisa Berkarat Kalau Stainless Itu Tidak Mudah Berkarat Jadi Perbedaannya Seperti itu Tinggal Dari Segi Manusianya Yang Apa Namanya Melakukan Perawatan Baik Ataupun Tidak Dilewat Sama Sekali Kalau Stainless Tidak Dirawat Ya Bercuma Saja Pastinya Akan Berkarat Jangan Cera Kerawatnya Itu Mudah Sekali Tinggal Diolesin Oli Atau Oil Utamakan Yang Bukan Oli Bekas Atau Oli Belotong Tapi Oli Baru Bisa Beli Di Bengkel Ecelan Itu Ada Biasanya Oli Oli Samping Itu Bisa Itu Harganya Kemungkinan Antara Rp. 5.000 Sampai Rp. 10.000 Itu Harga Per Plastiknya Tapi Satu Plastik Itu Bisa Membasikan Semua Dari Hamad Dan Juga Laras Itu Bisa Dibersihkan Juga Untuk Rail Mounting Disini Masih Menggunakan Yang Standar Ini Yang Ode 13 Atau Yang 11 Dan Juga Pengisian Nya Juga Menggunakan Single Shoot Dan Juga Bisa Dikasihkan Magazin Tarikannya Menggunakan Tarikan Seat Lever Yang Tentunya Ringan Sekali Selain Stellan Powernya Diputat Kuat Buat Big Game Disini Juga Ada Disupport Dengan Parammer Menggunakan Permi Juni Jadi Untuk Gentakan Dari Powernya Itu Sangat Kuat Sekali Bisa Buat Big Game Ataupun Bisa Buat Long Range Untuk Targetnya Sudah Menggunakan Target Match Yang terbaru Ada Saptainya Juga Dan Untuk Pengisian Anginya Sudah Menggunakan Mini Kupler Ya Sobat Begiler Untuk Manomata Ada Di Sebelah Gerinya Dan Larasnya Disini Menggunakan Laras Polimax Yang Mungkin Ini Panjang 45 Ya Yang Lebih Panjang Itu 45 cm Lalu 12 Lalu 12 Dan Odenya Itu 13 Untuk Larasnya Menggunakan Laras Jenis Polimax Laras Terbaik Dan Juga Bisa Dianalkan Saat Berburu Ataupun Lomba Ya Karena Sekarang Itu Banyak Sekali Di Setiap Kabupaten Itu Ada Lomba Menembak Dalam Langkah Mencari Bibit Bibit Atlet Menembak Di Setiap Kabupaten Contohnya Bisa Jadi Perwakilan PON Dan Juga Untuk Larasnya Disini Ada Garansinya Juga Meskipun Laras Polimax Disini Juga Ada Garansinya Untuk Garansi Larasnya Satu Minggu Dan Tabung Menggunakan Tabung Bocap 500 CC Dan Oke Sobat Berdialar Untuk Larasnya Disini Ada Garansinya Satu Minggu Untuk Tabung Tabung 500 CC Ketebalan 3 Milit Dan Kapasitasnya Itu Di 3000 PSI Dan Aman Tabung Itu Di 2500 Sampai 2700 PSI Saja Tapi Buat Sobat Berdialar Yang Tidak Ingin Anginnya Beros Atau Anginnya Stabil Banginnya Anginnya Stabil Itu Caranya Mudah Sekali Bisa Tambah Regul Untuk Anginnya Pasti Stabil Mau Berapa PSI Bisa Di Stabil Stabil Tidak Angin Angin Tidak Mudah Beros Kalau Tambah Regul Itu Biasanya Agak Beros Sedikit Tapi Kalau Tambah Regul Itu Bisa Distabil Mau Berapa PSI Angin Itu Bisa Distabil Juga Dan Tabung Disini Ada Garancinya Juga Untuk Garancinya Tabung Disini Itu Cuma Satu Bulan Jaja Untuk Garancinya Tabung Meliputi Kebocoran Ataupun Letak Itu Bisa Kalau Kebocoran Itu Biasanya Kami Sediakan Sil Cadang Jadi Ada Sil Cadangan Setiap Pembelian Satu Unit Senapan Angin Yang Sobat Bidilai Idam Idamkan Jadi Ada Satu Set Sel Cadang Dan Saya Juga Akan Mengasih Info Harganya Tadinya Saya Mau Kasih Di Depan Tapi Sudah Terlandur Banyaknya Yang saya Jelaskan Jadi Langit Kita Ke Harganya Untuk Harga Awalnya Yang Kemarin Kemarin Itu Di 5 Jutaan 5 Juta 900 Sekarang Pemuh September Cuma Di 4 Juta 9 Wartus Saja Buat Coba Berdiler Cuma Di 4 Juta 9 Wartus Saja Itu Sudah Mendapatkan Senapan Angin Predator Extreme Ini Dan Juga Bonus Bonus Ada Tas Badan Tansanda Gantungan Peluh Peluh Tais Magajin Dan Juga STKS Serta Ada Sil Kedangannya Juga Dan Yang Harga Fulset Itu Cuma Di 5 Juta 600 Senapan Angin Lainnya Juga Ada Kayak Kucap Predator Semi Sensi Ada Juga Yang Kru Sensi Itu Bisa Langsung Saja Di Order Bisa Stok Stok Terbatas Dan Promonya Pastinya Murah Murah Untuk Senapan Angin Yang Selanjutnya Di Konten Selanjutnya Mungkin Saya Akan Buatkan Sesuai Dengan Komentar Sobat Peduler Jadi Di Komen Saja Mau Buat Konten Senapan Angin Ata Senapan Angin Apa Atau Promo Apa Bisa Komen Komen Saja Itulah Sedikit Informasi Dan Juga Promo September Ini Kalau Kalian Jelas Bisa Hubungi Nomor Admin Dan Sistem Pembayarannya Itu Ada Dua Cara Yang Pertama COD Yang Kedua Ternat COD Cerapnya Cukup Mudah Sekali Tinggal Kirim Motok KCP Sesuai Dengan Alamat Dan Kirim Saja Ke Nomor Admin Langsung Saja Kami Proses Untuk Senapan Dan Untuk Sistem Tandware Itu Bisa Kirimkan Nomor Kening Yang Ada Di Bawah Sini Ada Empat Nomor Kening BCA BRI Mandiri Dan BSI Dan Untuk Pelayanan Offline Kami Juga Ada Tentunya Di Jam 8 Sampai Jam 3 Sore Itu Pelayanan Offline Di Senin Sampai Sampai Sabtu Itu Bisa Datang Ke Toko Kami Yang Mau Pelayanan Offline Dan Tentunya Bukanya Dari Jam 8 Sampai Jam 3 Sore Kecuali Tanggal Tanggal Merah Atau Hari Minggu Itu Kami Libur Jadi Mohon Maaf Kalau Bisa Itu Datangnya Hari Senin Sampai Hari Sabtu Yang Tentunya Itu Bukan Tanggal Merah Untuk Pelayanan Online Kami Juga Ada Lewat WA Hubungi Nomad Admin Di Bawah Ini Semua Senapan Kami Ladi Pelayanan Online Itu Di Jam 8 Sampai Jam 10 Malam Apabila Saya Belum Tidur Untuk Pelayanan Online Lewat WA Itu Bisa Di WA Saja Mau Jam 11 Ataupun Jam 10 Kalau Saya Masih Online Itu Bisa Di Hubungi Saja Tapi Mohon Maaf Kalau Jam Malam Itu Tidak Bisa Video Call Karena Sebagian Coba Berdilet Itu Biasanya Minta Video Call Lihat Kalau Malam Dari Jam 4 Sampai Jam 10 Malam Itu Karena Saya Sudah Pulang Jadi Tidak Bisa Video Call Karena Jarak Gudang Senapan Angin Ke Rumah Saya Itu Agak Jauh Jadi Mohon Maaf Sekali Kalau Malam Tidak Bisa Video Call Bisa Cuma Telekon Saja Bisa Tanya Tanya Harganya Berapa Langsung Deal Kalau Besoknya Saya Kerja Lagi Baru Bisa Video Call Itulah Sedikit Informasi Dan Pomo Juga Dan Buat Coba Apabila Saya Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Atau Pengucapannya Terlalu Rumit Saya Mohon Maaf Sekali Karena Saya Juga Agak Kaku Untuk Videonya Kali Ini Karena Bukan Tes Akurasi Biasanya Kalau Tes Akurasi Saya Suka Sekali Untuk Menembak Tentunya Dan Juga Saya Ucapkan Terima kasih Yang sudah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Habis Dan Saya Pamit Tundu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Kota Jepala Jawa Tengah